Halo teman-teman, masih melanjutkan bahasan kita sebelumnya mengenai Dongguah Soulland di season keduanya. Karena performa buruk saat latihan, Master Xiao menghukum para murid Akademis Sri Lanka untuk berlari mengelilingi kota dengan memikul keranjang berisi batu. Sebelum lanjut, saya mau mengingatkan bagi kalian yang belum menonton season pertamanya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar tidak gagal paham saat mengikuti ulasan kali ini. Untuk link season pertamanya sudah saya taruh di deskripsi ya. Juga harus saya ingatkan bahwasannya konten kali ini sudah jelas akan mengandung banyak spoiler. Jadi kalau kalian belum dan ingin menontonnya secara langsung, segera close video ini ya. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari langsung saja kita mulai. Di tengah-tengah hukuman, Tang San mengajak Dai Mubai untuk mengurangi beban teman-teman yang lain karena secara fisik mereka berdualah yang paling kuat. Mengingat mereka kini adalah satu tim yang harus menguatkan satu sama lain. Lumayan cukup jauh berjalan, mereka bertemu dengan tiga murid Akademis Changhui yang dulu pernah berselisih dengan mereka. Di sini para murid Akademis Changhui tersebut ingin belas dendam atas perbuatan mereka dulu. Dihajarlah Mang Hojun yang sudah tak berdaya karena sudah sangat kelelahan. Menyaksikan hal itu, Tang San pun langsung bertindak dan dengan mudah bisa menghajar mereka semua. Kemudian melanjutkan hukuman tersebut, teman-teman yang lain mengambil kembali beban yang sempat dititipkan ke Tang San dan Dai Mubai karena melihat mereka berdua yang memikul beban terlalu berat. Singkat cerita, setelah berupaya keras melewati masa-masa sulit, mereka semua pun telah menyelesaikan hukuman dan tiba di gerbang Akademis Sri Lanka. Malam harinya mereka semua pun beristirahat. Hari demi hari mereka jalani berlatih di bawah bimbingan dari Master Shaw sampai tak terasa tiga bulan pun telah berlalu. Pada suatu pagi, Tang San melihat sebuah kotak di kamarnya yang ternyata berisi senjata rahasia yang dulu pernah ia pesan dari bos pandai besi. Terlihat ia sangat puas dan mengagumi senjata tersebut karena dibuat begitu sempurna hanya dalam waktu tiga bulan. Ia lalu mulai berpikir untuk memperbanyak benda tersebut untuk ia bagikan ke semuanya. Namun tak lama setelah itu, ia dikejutkan dengan kedatangan Mang Hojun yang terlihat babak belur. Mang Hojun lalu menceritakan semua kejadiannya. Bahwa tadi ia mencoba mendekati gadis yang menjadi panitia pendaftaran arena pertarungan roh. Meskipun beberapa kali ditolak, ia memutuskan untuk mengantarnya pulang. Akan tetapi dalam perjalanan pulang, gadis itu diganggu oleh seorang preman mesum bernama Bule. Tentu ia pun bergegas untuk melindunginya sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sayangnya Mang Hojun bukanlah tandingan dari Bule. Karena si preman mesum tersebut ternyata adalah seorang master roh yang telah mencapai level 40 dan memiliki empat cincin roh dengan kekuatan bayangan kegelapan. Perbedaan kekuatan tersebut membuatnya dihajar habis-habisan sampai babak belur. Banyak yang mengatakan kalau Bule memang merupakan penjahat mesum yang meresahkan karena sering menggoda, melecehkan, bahkan memperkaus gadis-gadis di kota. Dengan statusnya sebagai master roh level 40 membuat ia banyak ditakuti oleh warga kota. Setelah mendengar cerita Mang Hojun membuat Dye Mube sangat emosi karena menurutnya orang-orang seperti inilah yang sangat merusak reputasi dari seorang master roh. Tang San yang sepakat menginisiasi agar Akademi Sri Lanka mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran. Namun dalam masalah ini mereka berempat memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa melibatkan Akademi Sri Lanka. Mereka pun mengendap-ngendap keluar asrama. Xiaowi yang mengetahui pergerakan mereka menawarkan dirinya untuk ikut membantu. Meski awalnya ditolak karena kasus ini dinilai sangat berbahaya, ia tetap memaksa ikut setelah meyakinkan Tang San bahwa ia ingin mewakili para gadis untuk memberi pelajaran preman mesum. Berangkatlah mereka berlima ke kota untuk mencari bule. Dalam perjalanan, Mang Hojun menjelaskan mengenai ciri-ciri bule. Seorang pria tinggi pakaiannya dominan hitam serta memiliki kekuatan roh pelindung berwujud dua cakar bayangan dan sayap di punggungnya. Lalu mereka pun memulai pencarian. Sayangnya setelah cukup lama mencari, mereka sama sekali tak menemukan jejaknya. Oleh karena itu, Xiaowi mengusulkan sebuah ide untuk menjadikan dirinya sebagai umpan guna memancing bule supaya keluar mengingat orang itu sangat mesum dan menyukai gadis-gadis cantik. Rencana tersebut pun mereka jalankan. Xiaowi berpura-pura berjalan sendiri sementara keempat temannya mengawasi dari jauh. Dan benar saja, tak lama setelah itu bule muncul dan berniat untuk menangkap Xiaowi. Sejauh ini Xiaowi masih memerankan dirinya sebagai gadis polos untuk melihat tindakan dari bule. Ia lalu mencoba memancing bule agar mengantarnya ke toko permain di dekat sini. Tentu dengan senang hati, bule pun bersedia menemaninya. Namun ia justru mengarahkan Xiaowi ke tempat gelap dan sepi untuk bisa melancarkan aksi mesumnya. Ketika melihat gerak-gerik bule yang mulai macam-macam, dari sinilah Xiaowi mulai bertindak untuk memberinya pelajaran. Setelah Xiaowi menghajarnya hingga babak belur, mereka berniat untuk langsung pulang. Namun Tang San merasa kalau hukuman seperti ini masih belum cukup untuk membuat orang ini jerah. Sehingga ia ingin memberinya hukuman yang tak pernah akan bisa ia lupakan seumur hidupnya. Sementara itu, diperhatikan kepala Akademi Flander bersama Master Xiaow tengah membicarakan masalah keuangan Akademi yang semakin menipis. Hal ini karena metode pengajaran dari Master Xiaow selama tiga bulan terakhir ini sangat intens serta terlalu boros dalam memberikan fasilitas kepada para murid sehingga membuat anggaran biaya benar-benar membengkak. Namun Master Xiaow mengatakan agar Flander tak merisaukan hal tersebut. Karena ia memiliki rencana tersendiri untuk memperbaiki keuangan Akademi sekaligus sambil melatih para murid ke tingkat berikutnya. Keesokan paginya saat bule membuka mata, ia mendapati dirinya sedang terekat di atas sebuah tiang dan menjadi tontonan banyak orang. Terlebih lagi, posisinya berada di dekat pusat pemerintahan kota sehingga di sana juga banyak prajurit istana yang berseliwaran. Tak lama setelah itu, dua temannya yang bernama Ekau dan Tianya datang mencarinya dan bergegas menolongnya saat tahu temannya tersebut sedang terikat dan menjadi bahan tontonan warga kota. Setelah berhasil terlepas, bule membaca tulisan yang ditempelkan Tang San di tubuhnya yang disitu tertulis semua pengakuan kejahatan yang selama ini ia lakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Bukannya menyadari kesalahannya, hal ini justru membuatnya semakin emosi dan bertekad bahwa ia pasti akan membalas dendam. Di sisi lain, semua murid Akademis Sri Lanka berkumpul untuk menerima latihan tahap kedua di bawah bimbingan dari Master Xiao. Master Xiao kemudian menjelaskan bahwa arena pertarungan roh akan menjadi tempat latihan mereka selanjutnya, mengingat mereka juga sudah cukup berpengalaman bertarung di sana. Ia menjelaskan bahwa kali ini tak akan ada batasan waktu. Latihan akan dinyatakan selesai setelah masing-masing dari mereka mendapatkan lencana perak. Tidak hanya mengikuti pertarungan satu lawan satu, melainkan mereka juga harus berpartisipasi dalam pertarungan tim sebagai tim Akademis Sri Lanka. Sebelum berangkat, Master Xiao menyampaikan beberapa aturan yang harus mereka patuhi saat mengikuti pertarungan. Yang pertama, mereka harus menggunakan nama samaran dan tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan wajah asli kepada musuh, sehingga mereka harus mengenakan topeng pada setiap pertarungan. Sementara peraturan kedua, dalam pertarungan mereka dilarang menggunakan senjata rahasia. Dan terakhir, mereka diwajibkan mengikuti dua pertarungan per hari tidak peduli kalah maupun menang. Sesampainya di kota, mereka mulai mendiskusikan rencana untuk bersiap menghadapi pertarungan. Master Xiao menyarankan agar para tipe support membentuk tim dua orang agar memudahkan mereka memperoleh lencana perak. Oishiki memilih berpasangan dengan Dai Mubai. Sementara Ning Rongrong sebenarnya ingin dipasangkan dengan Mang Hojun, namun ia lebih memilih berpasangan dengan Suying. Setelah itu, Master Xiao mendistribusikan topeng untuk para murid agar mereka kenakan untuk menyembunyikan identitas mereka di atas arena. Dalam pertarungan tim, mereka akan menggunakan nama tujuh monster Sri Lanka. Namun dalam pertarungan satu lawan satu dan dua lawan dua, masing-masing dari mereka akan ia beri nama Samaran. Dai Mubai menggunakan nama Samaran Harimau Putih, Oishiki sebagai Paman Sosis, Mang Hojun sebagai Phoenix Api, Tang San sebagai Dewa Asura, Xiao Wu sebagai Kelinci Iblis, Suying sebagai Musang Neraka, dan Ning Rongro sebagai Dewi Pagoda. Singkat cerita, dengan masing-masing skin barunya, para murid Akademi Sri Lanka pun memasuki arena pertarungan. Pertarungan pertama dimulai oleh pasangan Tang San dan Xiao Wu melawan tim tikus dan kucing. Tercatat tim yang menjadi lawannya ini telah menang sebanyak lima kali berturut-turut, sehingga tidak heran kalau semua penonton berekspektasi tinggi kalau tim Tang San akan dibuat babak belur. Mengandalkan lemparan dari rekannya, kucing menyerang dengan kecepatan tinggi. Tang San dengan mudah menghindarinya, sementara Xiao Wu bertugas menyerang musuh yang lain. Giliran Tang San menggunakan tali akarnya ia bisa mengikat masroh kucing untuk mengatasi kecepatannya. Akan tetapi rekan tikusnya bergegas datang dan langsung memotong tali tersebut. Merasa tidak punya pilihan lagi, tim kucing dan tikus menggunakan jurus andalan mereka yakni jurus kombinasi tornado darah. Dengan memanfaatkan putaran berkecepatan super dari si tikus, terbentuklah pusaran angin yang dipertajam dengan cakar kucing dari rekannya. Sebuah teknik yang bisa digunakan menyerang sekaligus bertahan di waktu yang bersamaan. Menanggapi serangan itu, Tang San pun menggunakan skill keduanya, yaitu tali akar parasit, sebuah teknik di mana ia mampu menumbuhkan tali akarnya di permukaan kulit target, kemudian melilitnya dengan kuat. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan dari pihak Tang San dan Xiao Wu. Setelah itu, giliran teman-teman Tang San yang maju untuk bertarung, dan mereka semua bisa memenangkannya. Meskipun sayangnya kita tidak diperlihatkan scene pertarungan tersebut. Beberapa lama setelah itu, pertarungan berikutnya adalah pertarungan tim yang melibatkan seluruh siswa Akademi Sri Lanka. Dalam briefingnya, Master Xiao menjelaskan mengenai pentingnya kerja sama tim demi memenangkan pertarungan kali ini. Mengingat lawan mereka yang pastinya akan jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka bertarung secara individu. Walaupun Dai Mubei adalah ketua kelas, namun ia mengakui kehebatan Tang San dalam menyusun strategi sehingga ia menyerahkan pengaturan formasi kepadaannya. Tang San lalu menjelaskan bahwa Dai Mubei, Su Ying, dan Xiao Wu akan menjadi penyerang di garis depan. Ia akan berada di tengah sebagai pendukung, tepat di belakangnya adalah dua support, Oishiki dan Ningrongrong, sementara di garis paling belakang akan diisi oleh Mang Hojun yang mempunyai tugas utama untuk melindungi para support tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan prepare, mereka pun naik ke arena pertarungan dan kali ini yang akan menjadi lawan mereka bernama tim petarung badagila. Sebelum pertarungan dimulai, kita diperlihatkan scene flashback saat tim Sri Lanka tengah bersiap-siap naik ke arena setelah seorang tim petarung gila menghampiri mereka. Di sini orang itu bertindak kurang sopan dengan mencoba menggoda Su Ying. Melihat itu, Dai Mubei yang tak terima ingin menantangnya untuk berduel. Untung saja ketika suasana semakin memanas, datang seorang panitia yang melarai kedua belah pihak. Ia mengancam kalau mereka membuat keributan, maka mereka akan didiskualifikasi. Sebelum pergi, panitia itu mengatakan kepada para murid Sri Lanka bahwa yang akan menjadi lawan mereka merupakan pemegang rekor tak terkalahkan semenjak datang ke tempat ini. Selain itu, mereka juga terkenal sangat kejam. Yang menjadi lawan mereka selama ini kalau tidak mati pasti akan terluka sangat parah. Oleh karena itu, ia menyarankan jika tim Sri Lanka sudah terdesak akan jauh lebih baik jika segera menyerah. Namun peringatan itu tentu sama sekali tak menurunkan tekad Dai Mubei dan para siswa Akademi Sri Lanka lainnya. Kembali ke masa sekarang, kini kedua tim sudah berada di dalam arena dan siap untuk memulai bentrokan pertarungan tim 7 lawan 7. Kemudian mereka pun menunjukkan kekuatan roh pelindung mereka masing-masing. Tang San menugaskan Dai Mubei untuk Bai Wan melawan ketua tim yang memiliki kekuatan roh pelindung badak hutan. Dengan skill ketiganya, jaring laba-laba Tang San berhasil menjerat ketua tim petarung di Badak Gila dan sejauh ini pihak Tang San lah yang sangat mendominasi pertarungan tersebut. Akan tetapi pada langkah berikutnya, Tang San salah perhitungan ia mengabaikan peringatan dari Master Xiao untuk menghabisi tipe support dari pihak lawan yang memiliki kekuatan roh pelindung cakram harapan. Setelah orang tersebut berhasil menyelesaikan persiapan tekniknya, kini masing-masing dari anggota tim petarung badak gila mendapatkan buff kekuatan dan kecepatan secara signifikan. Terlebih lagi, skill itu memiliki pasif untuk menghilangkan rasa sakit sehingga pihaknya bisa terus bertarung secara membabi buta. Dengan ini, keadaan pun berbalik 180 derajat. Merasa pihaknya semakin terdesak, Tang San pun menginisiasi untuk memanfaatkan sosis terbang OICK guna menghindari kegilaan dari lawannya. Namun masalahnya, skill OICK juga tak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi, pihak lawan yang tak kehabisan akal, mereka masing-masing mendesak pihak Tang San dengan menggunakan serangan bebatuan. Kondisi semakin diperparah dengan Ning Rongrong yang terkena jeratan jaring laba-laba dari si musuh wanita. Beruntung saat akan menghantam pilar, OICK datang untuk melindunginya. Karena durasi sosis terbang hampir mencapai batasnya, Tang San meminta OICK untuk membuatkannya lagi. Sayangnya sekarang kekuatan OICK sudah terkuras habis sehingga ia hanya bisa membuat satu sosis lagi. Tang San berencana memakan sosis terakhir tersebut, sementara teman-temannya ia perintahkan untuk keluar dari arena karena ia ingin menyelesaikan pertempuran seorang diri. Teman-temannya pun menurutinya untuk keluar arena dan mempercayakan semuanya kepada Tang San. Menurut pengamatan Tang San, ia menyadari kalau semua musuh yang mendapatkan buff memasuki mode setan yang artinya meski kekuatannya meningkat drastis, namun perlahan kesadaran mereka mulai menghilang. Sehingga target utama Tang San adalah untuk mengalahkan si wanita laba-laba yang menjadi satu-satunya anggota tim yang terjaga. Lawannya yang sudah sangat percaya diri akhirnya melakukan kesalahan dengan menjerat Tang San menggunakan jaring laba-labanya. Tanpa terduga-duga, Tang San justru menyerap kekuatan tersebut dan menarik lawannya ke arahnya. Diikuti dengan kekuatan rumput biru peraknya yang menangkap satu persatu musuhnya lalu melemparkannya keluar arena, sehingga dengan ini tim Akademi Sri Lanka yang dinyatakan sebagai pemenangnya.